Halo teman-teman ketemu lagi di channel Lely kali ini aku akan cerita peliharaan baru aku ini leopard gecko beri nama maksima teman-temanku banyak yang agak bingung sih kamu kan senangnya kucing ya tiba-tiba sekarang piara toke jadi sebenarnya aku memang seneng reptil teman-teman cuman dulu itu cuman berani lihat doang nggak pernah deh ada interaksi lebih lanjut tapi sejak kecil tuh aku seneng banget kalau ke kebun binatang tuh pas yang dilihat tuh pasti terarium reptil yang pertama kali karena memang se-fasinated itu sama reptil terutama ular ya tapi kalau ular tuh jujur aku masih belum berani handlingnya jadi waktu kemarin ngeliat di bazar pameran eksotik hewan di mall aku baru dikenalan sama leopard gecko ternyata hewan ini tuh bener-bener beginners friendly banget nggak gigit in general mereka itu sangat ramah ya terus mukanya kan lucu banget ya jadi pas pertama kelihat itu jujur aku langsung jatuh cinta padahal teman-teman tahu aku tuh geli banget sama yang namanya cicak dan ini kan bisa dibilang kayak cicak raksasa ya cuman secara gerak-gerik dia jelas tidak secepat cicak jadi itu kayaknya bikin aku seneng karena dia mukanya lucu dan nggak terlalu cepat gerakannya anteng aja gitu waktu digendong pertama kali digendong kayak bayi maksudnya pas dipegang di tangan itu dia diam aja dan aku bener-bener jatuh cinta akhirnya aku beli deh cuman maklum karena newbie waktu itu datanya sebenarnya ada cuman kebuang karena ya namanya juga pemula ya kurang paham dan temenku aku yang udah terbiasa dengan reptile bilang jangan sampai dibuang sebenarnya karena kamu perlu datanya kalau kamu mau breeding suatu hari nanti yaudahlah ya aku juga nggak ada di atas untuk breeding jadi aku nggak tahu persis tanggal akhirnya dia selera juga cuman punya datanya karena ditulis di bon itu murisnya pastinya 6 bulan nah kalau morphe maksima ini dia jen dia itu masuknya Sun Glow PH Eclipse jadi possible headnya Eclipse Bapaknya SHTCT head raptor sementara ibunya SHTCT head tramper leopard gecko itu lucu banget lihat gerakannya dan yang sudah pasti aku paling seneng itu adalah saat dia makan kenapa karena itu seru banget ngeliatin dia makan cuman itu aku harus hati-hati di awal aku sempet agak-agak berlebihan sih jangan sampai leopard gecko kita tuh over over feeding karena itu nggak bagus untuk kesehatannya mereka jadi karena metabolisme mereka lambat leopard leopard gecko ini aku kasih makan cukup setiap 2-3 hari sekali makanannya sih jangkrik selama selama ini ya aku belum kasih makan yang lain tapi aku lagi melihat kemungkinan lain untuk nyobain ulat hongkong atau kecoa dubia untuk untuk maksima yang aku suka lagi selain makannya gampang dan murah gecko ini perawatannya juga gampang banget nggak ada baunya deh itu ya di dalam kandang kecil gini ya udah cukup alasnya juga sekedar alas kayak begini aja juga nggak papa gitu malah nggak usah yang terlalu aneh-aneh karena kalau misalnya masih muda ini takut cinta kemakan lagi malah jadi racun atau numpuk di pencernaannya dia jadi udah paling aman deh yang penting di jaga kebersihannya setiap kali ada pupnya ya aku ganti alasnya cuman paling setelah dua tiga hari eh sehari setelah makan sih biasanya baru kelihatan ada pupnya abis itu baru aku ganti jadi gimana teman-teman udah mulai tertarik apa enggak untuk memelihara leopard gecko intinya yang penting teman-teman persiapkan diri dulu kalau setelah emang mau mulai pelihara cek di YouTube video-video tentang cara memelihara leopard gecko terus sediakan kandangnya dan ya kalian kalau bisa juga jangan jijian sama serangga karena kalau kita kasih makan kan ya kita mesti pegang-pegang juga itu makanan serangganya ya untuk dikasih ke dia karena ini harus hidup leopard gecko itu kan predator soalnya oh iya usia leopard gecko itu kalau direwat dengan benar itu bisa sampai 15 tahun jadi dipikirin juga komitmennya ya teman-teman oke sekian dulu video dari aku kali ini semoga menghibur dan bermanfaat bagi teman-teman semua kalau ada pertanyaan aku akan berusaha menjawab sebisa aku tapi aku bukan ahli reptil jadi sebaiknya teman-teman juga cari tahu sendiri tapi untuk sharing berbagi silahkan bye take care selamat menikmati